Intro Kenaikan harga sayuran di Pasar Pancur Batu, Kabupaten Deli Sedang, Sumatera Utara telah dirasakan saat Natal dan Tahun Baru Tahun 2022 Namun, harga sayuran terus melonjak naik pasca Nataru 2022 Baiklah informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan kita yang sudah terhubung di lapangan Padahal ini, silakan Selamat pagi dengan saya Rini Permatasari Saat ini saya tengah berada di Pasar Pancur Batu, Kabupaten Deli Sedang, Sumatera Utara Terhitung tanggal 5 Januari 2023 mengenai kondisi harga sayuran pasca tahun baru Kenaikan harga sayuran di Pasar kini terjadi setelah perayaan tahun baru 2023 Tercatat harga cabai kecil menjadi yang paling melonjak yakni Rp60.000 per kilogramnya Bawang putih Rp24.000 per kilogram Sedangkan bawang merah seharga Rp40.000 per kilogramnya pada tanggal 5 Januari Apa saja yang naik Pak harganya? Bawang, tomat, sayur mayur agak naik Sayur mayur agak naik juga ya Pak? Jadi sekarang agak menurun sikit Untuk tomat mencapai Rp10.000 per kilogram Sedangkan sayur mayur seperti sawi putih dan sawi hijau dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram Dan brokoli Rp20.000 per kilogram Dengan kenaikan harga sayuran ini, pembeli berharap untuk kedepannya terjadi penurunan harga pada sayuran di pasar Setelah tahun baru ini masih mahal ya Masih mahal ya Pak? Iya Terus gimana harapan Bapak kedepannya nih Pak? Untuk harga-harga pokok terutama sayuran yang ada di sini? Sudah pasti kami berharap sebagai pembeli agar bisa turun lagi harganya Turun ya Pak? Seperti biasanya Baik sekian informasi yang saya dapatkan langsung dari pasar Pancur Batu, Sumatera Utara Saya Rini Permatasari, saya kembalikan ke Kairunisa Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini Saya Kairunisa Ritonga, pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa